Sistem partai politik, karena sekian ratus anggota dewan tadi, gak ada maknanya. Karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai. Sarah Oligarki Busung Sudara yang ingin menguasai negeri kita, cukup beli 10 orang itu saja. Kalau ini dibiarkan, hantar ini negeri. Kita bersyukur kita masih punya suatu negara di mana parti-parti yang berbeda bisa duduk, bisa bicara. Bisa tukar-menukar pandangan. Jadi gak usah bicara demokrasi lah, udah hancuran-hancuran ini demokrasi, jadi kita punya negeri ya, kawan. Saya sampaikan kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara gak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda, bisa kerjasama. Ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, Sudara. Kita membangun satu negara meritokrasi di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka. Bukan orang partai, Sudara. Tidak ada masalah karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia hatinya adalah bangsa Indonesia. Hatinya adalah merah putih. Kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas. Tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan. Kalau sudah berbeda, gak mau lihat kelihatan. SLM 1, SLM 2, sampai kepala bagian, semua ketipan partai. Ada kementerian yang memegang oleh orang partai, Sudara. Sampai saat pam klinik servis dari partai itu, ya, Sudara. Apa ini negeri mau diatur begini, bagaimana? Jangan menugaskan menteri-menteri yang Sudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin. Jangan Sudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Bulu di zaman Soeharto, Sudara, ordebaru. Dengan segala kebaikan dan kejalaikannya, Sudara. Itu jabatan politis, itu hanya sampai di jabatan menteri, Sudara. Di bawah menteri, semua jabatan karir, Sudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sejennya, Sudara. Ada segelintir orang yang punya budaya cacimaki, menjelek-jelekin, cari masalah. Saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak faham mereka itu. Presiden 20, kuda menteri agamanya, Sudara, sesat. Uang ajau. Korine kacau. Istananya menjadi istana iblis. Kesulitan, kekurangan, kita takui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan cacimaki. Kalau sampai kejadian, Jokowi minta maaf kepada TKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok. Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap kanserkan Jokodok. Tampir. Cacimaki antara kawan, cacimaki dengan pemimpin, cacimaki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain. Ya Allah, maka bikin susah hidurnya. Serutkan rezekinya. Jangan bergahi nakahnya. Jangan sembuhkan penyakirnya. Biar gak mempunyakit yang gak belum ada obatnya. Biar susah jalan hidurnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal hari gininya. Biar lakinya gawin lagi. Biar anak-anaknya melawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Gak dapat anak keturunan yang solikin dan solehat. Hidupnya hancur-hancuran. Gak ada berkah. Hidupnya susah tiap hari. Sedih tiap hari. Bunda gulana tiap hari. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kita minta seluruh jihadis untuk perancang. Bunuh semua penting-penting. Tepuk ber! Siap berjihad. Siap berjihad. Berani buru pendeta-pendeta. Berani habisi Kristen Nariqa. Tepuk ber! Sallal alam nabai. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Dan akan terbukti. Tidak lama. Pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Sangat rawan. Ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif. Tadi disampingkan oleh Pak Mohimin. Kita perlu toleransi. Kita perlu kearifan. Suatu suasana yang saling menghormati. Bukan saling memaksa kehendak sendiri. Tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri. Kita lihat di depan mata kita. Setiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa ibu-ibu anak-anak dibanti, dibom bukan dalam jumlah sedikit dalam jumlah ratusan ribu. Dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Sudah-sudah Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Sudah-sudah diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar dunia darmada keadaan yang tidak baik. Indonesia kita bersyukur bahwa kita sekat ini menikmati keadaan game. Kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah. Kita bersyukur kita masih masih punya suatu negara di mana parti-parti yang berbeda bisa duduk bisa bicara bisa tukar-menukar pandangan. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda kita kumpul. berbeda bisa kerjasama. Sudah-sudah sekalian. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Tidak ada masalah berbeda di pilkada ada kala kita bergabung ada kala kita tidak bergabung. dengan koalisi Indonesia Maju yang lain ada di mana kita bergabung ada di mana kita bersaing. Kita sama Golkar bersaing di Banten. Tidak ada masalah. Kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS beres di Jawa Tengah sama PKB kita gabung ya. Mana Gus Yusuf? Wah. Beres ya? Wah. Tidak ada masalah karena kita harus percaya karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah hatinya adalah bangsa Indonesia. Hatinya adalah merah putih. Jadi saya kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas. Tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi musuhan. Kalau sudah berbeda berbeda nggak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini. Iya kan? Jadi saudara-saudara saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri jadi saya pakai jazz. Tau-tau ada acara ini jadi saya yang saya ganti hanya jazz-nya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tadi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan ini namanya solidaritas. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis partai religius tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai gerindra parti nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil Kiai datang saya nggak berani nggak datang. Iya kan? Memaju minta doa. Tentara itu pasti dekat sama Kiai. setiap mubarakat perang yang dicari pertama Kiai. Benar kan? Minta doa. minta dimandin. Karena siap mati kita. Berangkat sudah siap mati. Belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Sudara-sudara kalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Sudara-sudara ada segelintir orang yang punya budaya cacimaki menjelek-jelekin cari masalah. Ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya ditutup matanya saya tidak paham mereka itu. Kesulitan kekurangan kita akui kita atasi bersama. Koreksi kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat mempunyai kebiasaan cacimaki cacimaki antara kawan cacimaki dengan pemimpin cacimaki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain bun. Sudara-sudara rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sepanasan pun. Sudah-sudah kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Sudah-sudah sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita seberani koreksi diri. sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya saya terang-terangan saya katakan semua ketua umum semua perwakilan saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD. zamannya sekarang susah ini zaman digital ini zaman teknologi ini zaman pengamatan sangat cepat jangan coba-coba tapi kita mengakui kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik kita mengerti setiap institusi setiap organisasi setiap parti politik pasti perlu uang pasti perlu sumber gaya ini terbuka saja kita mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik terang-terangan kenapa tidak peluang ekonomi kita sangat besar kekayaan laut kita sangat besar pantai kita salah satu terbesar di dunia 90 ribu hektare lebih panjang pantai kita kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya saudara-saudara tidak akan panjang lebar disini saya bicara tentang komunitas dan kekayaan kita tapi cukup saya katakan saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik dengan kebersatuan kita persatuan politik kita kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan mendukung semua kebutuhan bangsa kita sudah-sudah sekalian saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat TKB selamat berjuang untuk bangsa negara dan agama saya selalu titip mari kita membangun kerukunan mari kita bangun hal-hal yang baik sudah-sudah sekalian saya sangat dukung tadi apa yang disampaikan Pak Muhyimin kita perlu toleransi toleransi ini butuh sangat butuh vital bagi bangsa kita saling menghormati silahkan kalau punya keyakinan punya tradisi yang baik kenapa harus dihalang-halangi kita hormati semua saling hormati inklusif jangan kita cari perbedaan mari kita cari titik-titik persamaan dan persatuan saya kira itu yang ingin saya sampaikan selamat melaksanakan rapat koordinasi dan mari pada saatnya nanti kita bekerja bersama untuk rakyat kita kepada presiden republik indonesia joko widodo alias muliono minta maaf kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menerisakan rakyat bikin rakyat susah bikin rakyat penerita bikin rakyat keapau ini kenegarawanan dan ini tidak sering terjadi dimana-mana setelah saya gabung dari hari pertama sidang kabinet ini bukan ngoror lagi dua bulan lagi kurang beliau akan turun untuk saya hanya mengatakan rakyat Indonesia Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat pemimpin yang baik yang berpikir untuk rakyat minta maaf untuk saya keberangkat karena engkau suka tipu rakyat suka menghormati rakyat atau tipu rakyat dengan muka polosmu engkau menghormati rakyat atau tipu rakyat minta maaf kepada rakyat minta maaf kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atas segala kesalahan-kesalahan baik yang tampak atau yang tidak tampak perbuatan-perbuatan dosamu kepada rakyat baik yang tampak atau yang tidak tampak minta maaf kepada bangsa dan rakyat Indonesia saya melihatnya komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa luar biasa beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil saya itu akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Jokowi seperti bertempur saya mengerti perang tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Jokowi karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana mungkin beliau mau didik saya saya tidak tahu tapi kira-kira itu yang mereka sebut Inlander Inlander Peribumi bahkan Inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing maju satu langkah untuk melawan para hampir kami karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan peribumi yang ini agak salah terjemahnya kalau yang benar verboden dilarang untuk honden di honden dulu baru Inlander kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sursa berdiri depan pintu penguasa kamu kera-kera bersorban kamu kiai bangsa honden dan Inlander jadi anjing dulu baru kita kita dibawa anjing di dalam tubuh kami mengandir ke dalam Rasulullah karena di dalam tubuh kami mengandir ke dalam Rasulullah nenekmu yang kita betapa nenekmu yang kita harus merebut kemerdekaan harus perang harus berdarah harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya aku bisa hidup dengan baik kami pada baik kami bukan pesundang kami bukan penasuh kami tidak akan pada mundur walaupun satu langkah namanya The East Bahasa Belanda The Osten ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing minta maaf selama kemimpinanmu banyak masyarakat yang susah kasih banyak masyarakat yang susah banyak masyarakat yang susah banyak masyarakat yang angguran selamat terlalu kerja terus kau kirim dari asli setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo saya menjadi saksi saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil kita maaf kepada rakyat terlalu banyak rakyat yang kau bodohi yang kau duskai yang kau tipu yang kau berikan jadikan diparsu jangan sampai kau menjadi kawasir jangan sampai kau menjadi orang yang rugi karena-kara dia kera kulukum rahim setiap rekannya gitu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa-apa yang ia pimpin beliau tidak pernah berjuang sama saudara-saudara tapi beliau mengerti pemimpinan saudara-saudara sekalian beliau mengerti dan beliau sekarang memutuskan untuk mulai memberi perumahan untuk kalian semua saudara-saudara betul atau tidak betul atau tidak saudara-saudara sekalian saya juga saksi beliau terus-bererus memikirkan rakyat miskin di Indonesia saudara-saudara sekalian karena itu saya terima kasih dukungan saudara-saudara saya siap melanjutkan perjuangan Pak Jokowi dojo mau siapapun yang jadi presiden Pak Armin Smit tidak ada urusan siapapun yang menjadi presiden Pak Armin Smit akan berada di pihak rakyat Pak Armin Smit berada di pihak rakyat di pihak rakyat sampai di kerajaan penghabisan yang selalu kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi karena saya percaya beliau hatinya merah putih jiwanya untuk rakyat Indonesia berkali-kali beliau pesan kepada saya menang Indonesia tidak bisa maju rakyat tidak bisa sejahtera baru kita tidak lakukan hiririsasi selamat menang selanjutkan sama Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan melanjutkan semua program Bapak yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya kira malam ini, Pak Jokowi ini suatu langkah, bukti, contoh. Bagi banyak pihak dalam dan luar negeri, bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas. Yaitu, di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit perang kepemimpinan Bapak Jokowi Dodo. Tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudah, saya ini memang punya sifat, tidak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor istilah di sentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, Kok bisa, kau bukan dua kali dikalahkan. Ini, Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa, Pak. Anakmu lagi ketawa, Pak. Lu kira, enak, kalah. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak kekata negara. Di mana, di negara lain, yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang, datang ke rumah saya, begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan, belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gila-gila-gila. Gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, banyak Prabowo. Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini. Jadi, tradisi harus dimulai. Dan, maaf, para profesor, orang-orang pintar di mana-mana, ya. Yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda. Anda memang pintar. Tapi, tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita, turun-temurun inginnya, pemimpinnya Rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin-pemimpin Rukun kayak begini? Suka? Di kampung, senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin Rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa. Iya, guys. Ngeri-ngeri sedap. Jadi, leadership itu. Dan saya, begitu beliau ajak saya gabung, saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini, dua bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa, saya? Iya, guys. Saya hanya mau mengatakan, rakyat Indonesia, yang benar-benar, Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau. Luar biasa, Pak. Saya enggak tahu saya bisa ikuti jejak bapak. Tujuh kali lapat sehari, bagaimana itu, Pak? Apalagi, kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri, jujur ya. Pada begini kan kalau diajak beliau. Pak, ngeri, Pak, diajak bapak keliling, Pak, itu. Waduh, ini. Enggak bisa tidur, katanya. Di pesawat itu, lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi, pada, itu alasan, Pak. Kalau bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden, kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan. Enggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf, Pak, karena bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya, Pak, nanti ini. Tapi, saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendalui, Pak. Kami akan jemput, Pak. Bukan jemput, Pak. Pak, dia takut diajak. Habis itu, makannya sedikit. Jadi, Pak Jokowi itu makannya sedikit. Jadi, kalau saya diajak beliau, terbang, makanan, waktu ingin juga ambil. Tapi, gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue ngambil juga. Sebenarnya, ini mantan tentara, Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya, makannya banyak. Jadi, saya boleh, Pak, ya, buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri bapak itu. Alasan akalnya banyak, Pak. Jadi, saudara-saudara, saya merasa terima kasih Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi, kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya? Omen-omen nggak enak lagi, kan? Udah-udah, dan nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11, ya. Jangan. Jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak pokok-tokok semua, demokrasi kita seberani. Bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. mereka itu kalau oposisi, oposisi-oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke musuh, bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. kita seberani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap. Karena saya banyak kawan-kawan, Pak, dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka raja bahkan. Sama kerisauannya. Bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan. Bahwa kalau tidak dimanis dengan hati-hati, bisa terjadi perang dunia ketiga. perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu, di beberapa tempat, para pemimpin menyadari, kita harus pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu. atasi masa-masa yang penuh terkedegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Sudah-sudah, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama, satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Pasti pendek. Dan kalau beliau memimpin rapat kabinet, rapat kabinet juga pun pendek. Saya hitung, Pak. Semua rapat kabinet yang Bapak pimpin, paling itu satu jam lima belas menit. Rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Pegas, singkat, jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. karena tradisi di Gerindra itu kalau pidato, pidatunya lama, Pak. Tidak ada, tidak ada. Pak lintinya sudah tahu, jadi dia tidak siapkan kopi di sini, Pak. Jadi saya kira pidato saya bersingkat, intinya terima kasih kehadiran Bapak lebih utama kami, seluruh selagor dan seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi karena saya percaya beliau hatinya merah putih. Jiwanya untuk rakyat Indonesia berkali-kali beliau pesan kepada saya menang Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hiderisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak yang yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna tidak ada semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan Insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Pelabian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh keparti gerakan Indonesia. Kita adalah petarung. Kita adalah pendekar. Kita ingin baik tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Ada sekelintir orang yang punya budaya cari mati, cari masalah. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak faham mereka itu. ada berita menarik. Dengan terpilihnya Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tentu rakyat Indonesia punya harapan besar kepada beliau untuk membawa bangsa ini menuju bangsa yang lebih baik dan lebih maju dan tentu saja menjadi bangsa yang besar yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Dan tentang Pak Prabowo kita semua juga tidak akan pernah meragukan nasionalisme Pak Prabowo karena beliau adalah mantan tentara dan jiwa patriotik dan jiwa cinta tanah air Pak Prabowo adalah salah satu sosok di negeri ini yang tidak perlu diragukan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kemarin ketika berpidato di kantor BKB ada hal yang sangat menarik karena disini Pak Prabowo sudah pelan-pelan mulai membahas tentang adanya sekelompok orang atau suatu klan yang selama ini punya tradisi caci mati dan menghina. Kita simak bersama videonya. Ya, betul. Benar kan? minta doa minta dimandiin kalau siap lagi kita berengkap atau siap lagi belum tentu kembali sekalian kita saudara-saudara jadi suasana inilah adalah Indonesia saudara-saudara pada sekelintir orang yang punya budaya caci mati indirek-direkin cari masalah padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya ditutup matanya saya tidak faham mereka itu kesulitan kekurangan kita takui kita atasi bersama koreksi kita koreksi tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai padat mempunyai kebiasaan caci mati caci mati antara kawan caci mati dengan pemimpin caci mati itu saya kira tidak baik itu bukan ajaran agama kita itu bukan ajaran agama-agama lain saudara-saudara kita tidak suka mereka-mereka yang dicamanya kasar ya pribadi kita bukan pribadi seperti itu jangan bahwa budaya-budaya dari mana bangsa-budaya bangsa yang penuh sobat santun saudara-saudara kritik dengan baik koreksi dengan baik saudara-saudara sekalian dan makin terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan sebagaimana kita lihat pada tahun 2014 Pak Prabowo ketika mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia dia didukung oleh kelompoknya Rizik Sehat dan ketika itu mungkin bisa dikatakan Pak Prabowo ini adalah orang yang tertipu artinya Pak Prabowo menaruh harapan besar kepada Rizik Sehat dan kawan-kawan karena menganggap mereka adalah cucu Nabi karena mereka adalah Habib tapi ternyata beriring berjalannya waktu semua sekarang sudah terungkap bahwa para bahalawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Gensin Nabi sehingga hal ini membuat Pak Prabowo pun menjadi sadar dan paham tentang semua itu makanya ketika dalam video tadi dia mengatakan bahwa ada sekelompok orang atau sekelompok apa istilahnya sekelompok pendatang atau istilahnya sekelompok masyarakat yang punya tradisi catri maki dan hinaan ya kalau kita lihat yang sering melakukan adalah kelompoknya Rizik Sehat Bar, Semit dan lain-lain kelompok imigren dari Yaman dan ini sudah fakta di lapangan semua sudah melihatnya dan itu bukanlah tradisi atau kebiasaan orang Nusantara itu adalah tradisi jahiliah yang dulu sering dilakukan oleh masyarakat di Padang Pasir sana dan tradisi tersebut kok sekarang malah dibawa dari Yaman oleh kelompoknya Bahar kelompoknya Rizik dan Kanwan ke Indonesia Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan ajaran leluhur Nusantara atau ajaran leluhur Indonesia dan kita tentu saja sangat berharap dengan Pak Prabowo Subianto karena disini beliau sudah memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di lapisan bawah sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terutama umat muslim merasa gelisah dengan keberadaan kelompok Ba'alawi yang sering mencahci maki tidak hanya mencahci maki kiai dan ulama dan beribumi tapi juga mencahci maki pemimpin negara silahkan cek sendiri sepak terjang mereka rekam jejak mereka seperti apa dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini harus kita apresiasi dan ini bisa menjadi harapan besar bagi kita semua agar kedepannya bangsa ini menjadi bangsa yang makmur yang tidak mudah diprovokasi atau dikacaukan oleh sekelompok orang dari Yaman karena fakta di lapangan orang yang terberdaya oleh kelompok Yaman adalah orang yang menganggap mereka adalah setuju Nabi dan sekarang semua sudah terbantahkan bahwa mereka tidak terbukti sebagai tidak Nabi artinya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mereka sekarang sudah berkurang dan kalau kita lihat juga pada masa pemerintahan Pak Jokowi ada seorang HP bernama Lutfi Bin Yahya dia dimasukkan sebagai anggota One Team Press ketika itu mungkin orang Indonesia orang Nusantara masih berpikir khusnudhan karena ketika itu memang belum ada polonik nasab seperti sekarang ini jadi wajar Pak Jokowi kala itu mengangkat si Lutfi Bin Yahya sebagai One Team Press namun sekarang kalau kita cek One Team Press Pak Prabowo tidak ada Lutfi Bin Yahya namun di masa Pak Prabowo Subianto sekarang semua sudah terungkap ke permukaan bahwa para Baalawi memang tidak terkonfirmasi sebagai diri Nabi artinya para Baalawi atau para Habib adalah manusia biasa yang tidak perlu diposisikan melebihi manusia yang ada di Indonesia ini sehingga disini bisa dikatakan bahwa nanti di kabinnya Pak Prabowo dalam One Team Press jangan sampai kelompok imigran Yaman dimasukkan ke sana sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kamu ingin bertanya tentang sejarah leluhur Anda jangan bertanya kepada orang yang leluhurnya tidak sama dengan Anda dan kalau kita lihat fakta di lapangan ada Habib yang kadang-kadang menjadi rujukan sejarah leluhur Nusantara dan ini adalah sebuah tindakan yang tidak pas dan tidak tepat karena Habib tersebut bukanlah orang Nusantara mereka adalah keturunan imigran dari Yaman sehingga harusnya kalau orang Indonesia orang Nusantara mau menanyakan sejarah leluhur bangsa bertanyalah kepada orang yang asli Nusantara atau asli Indonesia yang jelas-jelas leluhurnya dari Nusantara dan ke depan untuk Pak Prabowo Subianto mudah-mudahan dalam kabinetnya tersusun dengan rapi dengan baik dan jangan sampai kelompok imigran Yaman masuk ke dalam kabinet Anda karena meskipun apa yang mereka lakukan kadang-kadang terlihat bagus tapi kalau kita lihat rekam jejaknya diduga ada indikasi sebuah sebuah kekuatan sebuah organisasi atau sebuah trik untuk menguasai negeri ini dengan berbagai cara makanya sebelum hal itu terlambat harusnya Pak Prabowo benar-benar selektif melihat siapa saja yang ada di kabinet beliau dan soal nasionalisme soal patriotik soal cinta tanah air dan bangsa Pak Prabowo Subianto memang sudah tidak bisa diragukan lagi artinya kita menaruh harapan besar harapan yang sangat luar biasa terhadap Pak Prabowo Subianto mudah-mudahan nanti bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju bangsa yang hebat dan bangsa yang benar-benar merdeka bukan menjadi bangsa yang terjajah di negaranya sendiri karena kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kelan Pak Alawi itu adalah sebuah tindakan penjajahan di atas negara artinya kita orang Indonesia orang Nusantara orang yang merdeka tapi kenapa harus tunduk dan patuh kepada imigren dari Yaman cuma karena menganggap mereka adalah cucu Nabi maka pelajaran yang sangat berdeka adalah pelajaran yang harus dilalui di masa ini artinya setelah adanya kejadian-kejadian yang silik terganti terkait apa yang dilakukan oleh para balai dari Yaman mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto bisa mengambil hikmahnya sehingga ke depan tidak lagi memperlakukan hak baik melebih daripada orang-orang yang ada di Indonesia karena kita semua adalah warga negara yang memiliki hak dan kedudukan sama di mata hukum coba anda bayangkan anda simak baik-baik kepada siapa beliau sedang menyindir orang-orang yang selalu berucap dengan kata-kata yang kasar entah budaya mana yang mereka bawa disesupkan ke Indonesia lalu kemudian ditebar disini untuk mempengaruhi moral akhlak etika masyarakat Indonesia yang adil yang punya adab luar biasa tetapi karena muncul orang-orang itu akhirnya masyarakat dididik untuk menghilangkan adabnya menghilangkan sopan santunnya dan lain sebagainya coba dengarkan dulu sama-sama saya nantilah kita cek dulu ada segelincir orang yang punya budaya cacimaki menjelek-jelekin cari masalah padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya ditutup matanya saya tidak paham mereka itu kesulitan kekurangan kita akui kita atasi bersama koreksi kita koreksi tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat mempunyai kebiasaan cacimaki cacimaki antara kawan cacimaki dengan pemimpin cacimaki itu saya kira tidak baik itu bukan ajaran agama kita itu bukan ajaran agama-agama lain pun rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar ya pribadi kita bukan pribadi seperti itu jangan bawa budaya-budaya dari mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun kritik dengan baik koreksi dengan baik dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan terlihat dan akan ketahuan dan kita tadi saya katakan kita seberani koreksi diri saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya saya terang-terangan saya katakan semua ketua umum semua perwakilan saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD jamannya sekarang susah ini jaman digital ini jaman teknologi ini jaman pengamatan sangat cepat jangan coba-coba tapi kita mengakui kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik kita mengerti setiap institusi setiap organisasi setiap parti politik pasti perlu uang pasti perlu sumber daya ini terbuka saja kita mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik terang-terangan kenapa tidak peluang ekonomi kita sangat besar kekayaan laut kita sangat besar pantai kita salah satu terbesar di dunia 90 ribu hektare lebih panjang pantai kita kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya saudara-saudara tidak akan panjang lebar disini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita tapi cukup saya katakan saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik dengan kebersatuan kita persatuan politik kita kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya kebocoran kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan orang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan mendukung semua kebutuhan bangsa kita saudara-saudara sekalian saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat PKB selamat berjuang untuk bangsa negara dan agama saya selalu titip mari kita membangun kerukunan mari kita bangun hal-hal yang baik saudara-saudara sekalian saya sangat dukung tadi apa yang disampaikan Pak Muhymin kita perlu toleransi toleransi ini butuh sangat butuh vital bagi bangsa kita saling menghormati silahkan kalau punya keyakinan punya tradisi yang baik kenapa harus dihalang-halangi kita hormati semua saling menghormati inklusif jangan kita cari perbedaan mari kita cari titik-titik persamaan dan persatuan dan menjaga kekayaan tersebut oke jelas coba pikiran anda langsung lari kemana kepada siapa aneh juga coba-coba identifikasi oleh kalian-kalian siapa aja yang lalu kalau ngomong itu kasar keluar babinya keluar bangsatnya keluar bajinganya keluar kalau goblok itu ya saya kira belum terlalu kasar itu belum terlalu kasar biasa aja itu levelnya ada yang lebih daripada itu nama-nama binatang di absen dan kalau kita identifikasi hanya kelompok itu yang berani luar biasa mengucapkan kata-kata kasar kalimah-kalimah kasar di depan jamaah pertanyaan kita itu ajaran dari siapa dia mengikuti siapa adakah yang seperti itu di republik ini para pendahulu kita terus hasil bawa dari mana lihat ceramah si bahar kalau ngomong di atas panggung pertanyaan kita coba banding ada gak yang lain yang seperti si bahar kalau ngomong rezik si hab coba cek dan banyak lagi habib-habib itu yang yang begitu itu banyak tuh ada siapa habib itu yang sampai mengatakan kayak maruf aman seperti babi itu ada tuh lang identifikasi orang-orang yang model begituan itu pelannya marganya mana aja coba ada gak orang jawa kita ngomongin tentang suku yang seperti kasih contoh saya gak gak melihat saya gak pernah mendengar orang jawa orang sunda ada gak gak pernah pencerama sunda misalku ini di level ulama-ulama kayak pencerama-pencerama ya sama aja kan orang Sumatera coba Rio Musi Uwas Abdul Somad enggak enggak ngomong kayak gitu mana lagi mana lagi coba coba yang satu persatu lalu kita cek pelan Mbak Alwi para kabai kabai ini seperti Atupadi yang ngomong mereka ngomong ada yang lembut ada tapi banyak yang kasarnya luar biasa moral masyarakat Indonesia menjadi hancur akhlak masyarakat Indonesia menjadi terterabut dari akarnya yang adiluhung menjadi brutal ada banyak masyarakat yang kemudian menjadi sangat buruk moral akhlaknya gara-gara efek dari ceramah begitu dan saya harap nanti Pak Prabowo bila menimpin itu bisa berani tegaslah kepada orang-orang kayak gitu benar benar sekali Pak budaya mana yang mereka ambil yang mereka bawa yang mereka cocokkan cekokkan kepada masyarakat Indonesia budaya mana budaya siapa ini demi keselamatan moral akhlak masyarakat Indonesia yang masih mencung-cung tinggi nilai adat budaya Nusantara kalau mereka kan sudah beda lagi budaya yang mereka bawa budaya tarim jelas nyanyiannya joget-jogetnya atributnya pakaiannya dan lain sebagainya itu kan udah itu gak bisa dielaki mari kita berpikir sehat dan mari kita apa namanya ya kembali kepada jati diri sebagai orang Nusantara dengan keadilan penduhungan budaya kita saya beberapa kali memang kasar cuman mengimbangi orang-orang yang berbicara kasar lagian saya ngomong kasar kepada orang yang kasar kepada orang yang lembut tak ada saya ngomong kasar bahkan kepada yang berbeda pun tak ada pernah saya ngomong kasar terus lah mudah-mudahan dan manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Prabowo kita punya harapan besar untuk Bapak nanti bisa mengereskan orang-orang itu kasihan moral masyarakat Indonesia diacak-acak cabit-cabit direndahkan di hancurkan oleh orang-orang itu ya yang berhubung selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudariku yang saya cintai saya bahkan saya tidak tahu itu pidatonya kusmus kapan ya waktunya tetapi entah kapan kapan pun itu ada hal yang sangat penting yang patut untuk kita renungkan dan menjadi pelajaran atau hikmah pada konteks hari ini terkait dengan persoalan para kapib-kapib keturunan Yaman di Indonesia yang menurut saya relevan dikaitkan dengan hal tersebut kusmus tadi menegaskan sampai diulangi orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam bukan orang dari luar bukan bangsa dari luar yang datang ke Indonesia walaupun dia muslim orang Indonesia yang beragama Islam bukan orang Islam dari luar yang datang ke Indonesia bukan orang NU jadi jelas tanda serunya dan tanda petiknya tegas sekali orang Indonesia yang beragama Islam orang NU harus adalah orang Indonesia itu yang penting orang Indonesia ya bangsa Indonesia bukan ke warga negaraannya saja tapi orang Indonesia kalau asal warga negara Indonesia belum tentu orang Indonesia orang Amerika pindah ke sini kemudian disini ngurus pindah ke warga negaraan ya jadi warga negara Indonesia tapi dia bukan orang Indonesia dia orang Amerika orang dari Hadro, Maut, Yaman keturunan imigran Yaman datang ke sini disini beranak-pinak punya KTP warga negara Indonesia tapi apakah mereka bisa disebut sebagai bangsa Indonesia sebagai orang Indonesia tentu tidak warga negaranya iya tapi kebangsaannya adalah dari Yaman sana sama ketika saya pindah ke Amerika Serikat misalkan saya disana gak tahu urusan apapun mungkin saya punya istri di Amerika gitu ya saya pindah ke Amerika saya ngurus punya KTP Amerika apakah saya kemudian bisa menyebut saya orang Amerika tentu tidak saya orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara Amerika saya tetap menjadi orang Indonesia darah saya kebangsaan saya Indonesia tapi kemudian jadi warga negara Amerika jadi orang Indonesia adalah yang memang orang Indonesia orang peribu nah itu dia nah sekarang selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah kalau orang dari luar sana dari bangsa asing datang ke Indonesia kalau versinya khusus mengatakan turis gitu ya orang asing datang ke Indonesia beragama Islam kemudian punya KTP Indonesia menurut khusus bukan orang Indonesia orang NU saja bukan mengapa kemudian bisa menjadi pengurus NU jadi orang NU jadi warga negara warga NU kalau kita ikuti tafsirnya khusus ini mesti nggak bisa karena dia bukan orang NU bukan orang Indonesia walaupun sudah berkat TTP Indonesia mestinya tidak bisa menjadi pengurus NU karena bukan orang NU orang pengurus NU haruslah orang NU dan orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan akhidah rusa walsamah nantinya nah maka selanjutnya tadi kususus mencontohkan kasus sahabat teroris yang dulu ditanggap berdentus sahabat dari NU Tim M karena dia bukan orang Indonesia maka merusak Indonesia bagi dia mungkin bukan urusan karena aslinya dia jadi dia bukan orang Indonesia dan ini relevan kalau orang keturunan di Yaman disini bikin gaduh bikin gara-gara bikin masalah terus-terusan mencari-cari masalah bahkan ingin merubah prinsip kita di dalam bangsa pernegara ingin mendirikan NKRI bersarikat ingin khilafah Islam ya ya wajar karena bukan orang Indonesia aslinya jati dirinya keturunan nenek moyang dan lukurnya bukan dari Indonesia artinya bukan orang Indonesia bukan bangsa Indonesia sejati maka kemudian mereka melakukan hal-hal yang destruktif yang merusak tataran kita dalam berbangsa dan berenggara yang menjadi wajar karena memang asal-usulnya bukan orang Indonesia ya jadi ini tafsir pepas menurut saya Anda silakan punggungnya juga menafsirkan dalam pengertian yang lain gak ada masalah tapi menurut saya adalah begitu mestinya ini menjadi perlindungan kalau mereka orang Indonesia saja bukan bukan orang NKU mereka karena orang NKU kami harus orang Indonesia kalau menjadi orang NKU sejak bukan mestinya gak usah jadi pengurus kalau menjadi pengurus NKU akhirnya merusak kan tidak merasa hantarbeni dengan NKU tidak hantarbeni dengan bangsa ini karena aslinya bukan dari sini di leluhur mereka saya kalau kemudian masuk menjadi pengurus NKU dibanding mengerampok aset NKU sejarah NKU dirubah disimbangkan ia menjadi hari yang macar karena aslinya leluhurnya bukan orang Indonesia pun ini paham monggo ini kusmus keluarga dekat panjangan orang tua panjangan saya kira layak untuk direnungkan perintah dan penjelasan tegas dari kusmus ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di Robito Alawia yang dihadiri oleh ini tidak ada di buku ini tapi ada di video-videonya ada dihadiri oleh Habib Lutri dihadiri oleh Habib Rizid yang intinya bagaimana kaum Mahlawi ini bisa berperang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu baik itu saya berarti udah telat ya dia telat dia cinta yang telat mereka akan menerasikan atau mendesain bahwa Mahlawi itu berperan dalam kemerdekaan tapi sekarang sekarang artinya didesain sekarang maka kalau didesain sekarang berarti akan merubah sejarah pemalsuah ya kalau mereka sungguh lain membuat sejarah lain jadi sejarah ada versi yang seperti kita kenal negara-negara merah putih lambang negara garuda siapa yang buat keluarga baginda dari Muhammad jadi anda jangan berpikir ini di Indonesia biasanya apa banyak itu yang baru kecatat tempat menyebutkan saja hal dan sejarah dengar suara jangan menjelaskan hanya itu menjelaskan ada dan hal menjelaskan menjelaskan masjap Hai semuanya perjuangan Sibamu asal penggianan semak itu berwes muda-muda Om sholankur, oh muntah ke T.U. Akhir, akhir kesalahan-kesalahan kalau tidak ada. Sekecil apapun, biar haba'in dengan haba'in taruh, haba'in tidak percaya dengan warganya, datutin ulama, dan datutin ulama-nya, biar datutin ulama tidak suka kepadahannya, dan terkiahi dengan piahi, delapan tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Dalam peribah saya dari Sagitah sudah sangat awal. Sangat kenal di Sagitah sudah dipelajari, sepandai-pandai tubem lompat, agar akhirnya akan jatuh juga. Sekali-kali pasti jatuh. Serapa kabah pun Anda menyembunyikan, menyimpan pangkai, akan tercium juga. Nah, video potongan-potongan tadi itu menurut saya berkorelasi dalam momen peristiwa yang berbeda, tapi berkorelasi menurut saya. Ya, tentulah seseorang yang sudah mendesain sesuatu sesuai dengan peribah saya tadi, dia sudah tahu, suatu saat pasti akan ketahuan. Nah, untuk menutupi itu semua, kemudian ngarang cerita, pada saatnya nanti akan dia ditomba Habib dengan Kiyai, Habib dengan Habib, dan lain-lain. Ya, itu hanya sebagai dali untuk menutupi desain yang, atau perbuatan jahat yang dilakukan sebelumnya. Ya, masa tuan rumah kemudian mengetahui tamunya ternyata perampok, kelihatannya baik, ternyata suka nilap barang-barang miliknya, bahkan sertifikat rumahnya juga diganti, atau dalam upaya penggantian, masa suruh diem saja. Jadi hajar ya, lah iya, masa maling ketahuan kemudian didiamkan saja hanya demi alasan biar kondusif, biar gak ribut. Sudah dikasih makan, numpang lama-lama, enak, pura-puranya menjagikan rumah, ketahuan, suruh dibilarkan saja. Seandainya Anda yang punya rumah, Anda, apa namanya, ada saudara atau pengungsi orang lain nulut di rumah Anda, dikasih makan, baik sekali, orang itu numpang, ikut membantu, ikut memperbaiki rumah, kalau udah lama itu ya, tapi tiba-tiba sertifikat rumahnya di alih. Milik gimana? Anda sebagai pemilik rumah, mau, diem saja, hanya demi kondusifitas, biar gak ribut rumah itu. ya kalau Anda melakukan itu, Anda pemilik rumah yang, tolong, lainnya rumahnya mau digusur, mau dikuasai oleh orang lain, hanya gara-gara, tidak mau ribut, Anda membiarkan diem saja, Anda tolong namanya, itu, kemudian dia ngomong-ngomong, suatu saat nanti, akan ada adu domba, antara saya dengan, pemilik rumah ini, waspada, relakan dari adu domba, relakan dari pecah belah, ya, bukan hanya rela, rela lagi, bukan hanya, di pecah belah, usir, tapi maling kok di, pelihara sih, buat apa, beragraf-agraf, beria senang-senang dengan, perampok, mau kamu? Nah ya, mau, Anda bergambingan, dengan para perampok, yang tidak bergabung-gabung, di sejarah Anda, milik Anda, aset Anda, eh sorry ya, ya, mestinya bersyukur, mumpang gitu ya, eh, kebalah, begini gara-gara, malsu sejarah, malsu ngakom, gurunya sendiri, disimpangkan, dipotong, silsilahnya, apa-apa, lainnya, yang ngomong, bu, itu karena saya tahu, dia ada memprediksi, kejahatannya pasti, akan terbongkar suatu saat, kita di prinsip, sebandai-bandai, itu, melompat, suatu saat akan jatuh juga, ya, pandai-bandai, Anda menyimpan bank, suatu saat tercium juga, saya tahu itu, hanya ngerang cerita, nanti saya ramalkan ini, kedepan, agar dia duduk, antara, tuan rumah dan tamu, antara Habib dan Kiai, dan lain sebagainya, ya, enggak, udah ngerti kok, itu rumusnya udah jelas kok, Anda, bikin, para api, suatu saat pasti akan kebakaran, kan begitu, dia dikatakan sakti, ngomongin, suatu saat akan terjadi kebakaran, nanti-nanti, Anda nyimpan para api kok, suatu saat ini akan meredak di sini, ada nyimpan para api kok, terus dihitungin, jangan bodohi lah, jangan mau dibodohi kita ya, dosa aku yang saya cintai sebanyak, jangan mau dibodohi oleh, para pecundang, para perusak, secara, bangsa ini milik kita, ya, sekali lagi bangsa ini milik kita, kita yang wajib menjaganya, kalau bukan kita, siapa lagi, kita sudah berikrar kan, NKRI harga mati, artinya, negara kesatuan, harga mati, tidak boleh dirusak, kesatuan oleh siapapun, hanya dengan galim, rawat, dan sebagainya, kita harus, apa namanya, teguh, komit, jangan mau dibodohi, orang yang, kelihatannya, mencintai NKRI, ya kalau tulus, tapi faktanya, dia berpura-pura, mencintai NKRI, ternyata di belakang, main gila, di belakang rusak, sejarah, itu namanya, mencintai NKRI, gerumat NKRI, untuk dimiliki, ada pameriknya, ikut gerumat rumah, dia ternyata, ingin memiliki, ingin, memindah, hak milik, itu ya, perampok, halus namanya, penipu halus namanya, menying, merampok kasar, penipu kasar, itu jelas ya, datang bawa pistol, ini berkamukulase, serigala berbunuh domba, dan begitu, pura-pura, ikut merumat rumah Anda, ikut handar, bening, mempromosikan, ikut nge-chat, ikut mengganti pintu, dan lain sebagainya, merawat, nyapu, ngepel, eh, di belakang ternyata, selasap selusup ke, kantor pertanaan, merubah sertifikat, kan begitu, berturutan, ya gak bisa ya, ya akhirnya, setelah tertunggu, kurang macer kamu, berarti kamu selamanya, ada udang di balik batu ya, kamu pura-pura, mengibarkan, kehebatan, bangsa ini, kirap merah putih, setiap tahun, kamu pelasa itu, modus, modus, biar gak ketahuan, cecak, boroknya, tidak ketahuan, manukur-manukur jahatnya, nanti, oke ya, saya kira itu, untuk sekedar mengingatkan, prinsipnya, hubul wa ta'an minal iman, mencintai tanah air ini, adalah bagian dari iman, bentuknya seperti apa, ya kita jaga, rumah ini, sebagai bentuknya cinta kita, tidak hanya mengucapkan, kalau kita betul-betul, cinta tanah air ini, ya karena, setiap, ada upaya, dari manapun, kelompok manapun, yang ingin merusak, yang ingin mencuri, kita hajar, gitu aja lah, oke, dimasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma suli ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi rasulia isma'i, amma baju, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahakan, para, 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 termasuk, mungkin, Pak Lutfi bin Yahya, Pekalongan, itu, rata-rata ya, rata-rata, menganggap, seolah, Pak Lutfi, atau Pak Lutfi bin Yahya, itu orang yang, tidak mungkin bersalah, seolah-olah, seperti itu, yang saya tangkap, seolah-olah, Pak Lutfi orang suci, orang yang, tidak mungkin bersalah, sehingga ketika disampaikan banyak fakta-fakta tentang kejanggaran, tentang keanehan, ketidakbenaran, terkait dengan Pak Lutfi bin Yahya, Pekalongan itu, mereka tidak terima, kalaupun kemudian tersudut, bahasanya akan, kalau, menganggap Pak Lutfi itu salah, terpaya ke Pekalongan, kenapa nggak ke Pekalongan? Jangan fitah, jangan fokok. Rata-rata begitu, termasuk yang di Bayumas. Ini, saya sering berdebat dengan, orang-orang, kelompoknya pro-Bak Lawi, termasuk, tentu saja kalau pro-Bak Lawi, pasti pro, Pak Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Nah, termasuk yang terbaru, terkait dengan, fenomena Mbah Malik, gedung baru, kurunya, Pak Lutfi bin Yahya ya, setidaknya itu yang, diaku oleh, Pak Lutfi bin Yahya, mengaku sebagai, muridnya Mbah Malik. Yakni bahwa, terkait dengan, silsilahnya Mbah Malik, gedung baru, atau Mbah G. Abdul Malik. Sebagaimana kita tahu, Mbah Malik adalah, putra dari Mbah G. Ilyas Soka Aja. Ini kasus sudah sangat lama, terkuatnya, terponggarnya, bahwa, Mbah Malik bin Mbah Ilyas, tiba-tiba menjadi, bin Yahya, ini sudah setahun lebih, kita wukap, dan kita menjadi, pembicaraan nasional. Dan, fenomena itu, tertulis di buku, Taurat, Torekohnya, Lutfi bin Yahya, Pekalongan, dan Surah Alam. Bisa dia semakin beres nih. Bisa-bisa masih bisa ditangkap. Tapi, sudah berkali-kali dijelaskan, mereka itu, kok yang gak paham-paham, seolah-olah kita itu ditutup hoak, menyebabkan berita hoak tidak benar. Padahal sudah berkolah kali, sudah berulang kali, kita bahas, podcast dengan pihak keluarganya, Mbak Ilyas, sudah berulang kali, pokoknya masih belum paham. Bahkan kalau saya mati, itu, gak tahu ini, apakah betul-betul tidak paham persoalan, atau kasus yang ada, atau sengaja, pura-pura, tidak paham, ingin menyimpangkan, apa namanya, kasus. Ingin nutupin kesalahannya Pak, tapi dengan, pura-pura tidak tahu. meleslah itu ya. Gak tahu ini. Jadi, ini terjadi sudah lebih dari, sekarang ini sudah sering jelaskan di grup NU Banyumas, terkait dengan renomena, Mbak Malik, kok, bin Raiyas menjadi bin Yahya. Jadi, ini contohnya begini, ada seorang Gus di Banyumas ini, di grup NU. tadi menuduh saya itu, terkait, polemik Mbak Ilyas ini, seorang-orang saya diduduh, diduduh menyebabkan berita yang tidak benar. ini saya bacakan, penggalan dari karimatnya. Sejarah NU yang dibelokkan oleh Habak Ip, ataukah oleh Oklumati, atau bahkan bukan oleh Habak Ip, seperti kasus bin Yahya di Banyumas, ternyata dibuat oleh Sok Ibu Paroci. Dia azamat Han. Anehnya, dalam wawancara yang disebutkan oleh Bapak Ip, juga disebut, tetapi kenapa yang diabsoroh dari Bahrawi. Artinya, dia tidak paham. Biar paham ya, saya tidak berkali-kali menjelaskan, itu yang di Banyumas, atau yang di luar Banyumas. Saya jelaskan. Dari Mbak Malik, atau Mbak Iy Abdul Malik, Ketung Paruk Purwokerto itu, diaku, guru mursitnya Mbak Ludwi bin Yahya bertahunan. Dalam buku auratnya Mbak Ludwi bin Yahya, Rikok Sadilah Uluwiyahnya Mbak Ludwi bin Yahya ini, di situ ada tawasul sebelum aurat, yakni tawasul kepada gurunya, Mbak Malik, kemudian bin Ilyas, kemudian bin Yahya. ini yang menjadi masalah. Ya, Mas, ini gulis, ini yang di Banyumas, saya jelaskan ya. Jadi, bin Yahya itu yang, yang nulis, tertulis di buku auratnya, Pak Ludwi bin Yahya. Buku aurat itu buku sakral, buku yang dibaikan kepada orang-orang yang berbaik, atau itu kepada makludwi bin Yahya. Saya juga sudah dapatkan dari salah satu muridnya, saya pinjam bukunya, benar, tertulis seperti itu, enggak benar. ini Mbak Malik bin Ilyas bin Yahya. Jadi, yang membin Yahya kan ini bukan saya bulu baroci, Mas, tetapi, tertulis di buku auratnya, tarikohnya, Pak Ludwi bin Yahya, Pak Longan. Bukan paham, ini? Nah, kemudian, tentang saya bulu baroci, itu beda kasus. Itu beda kasus. yang tersebut ada peran saya bulu baroci, itu di makomnya Mbak Ilyas. Di makomnya Mbak Ilyas, dulu Mbak Ilyas, pada waktu awal kita bongkar, maksudnya kita keluar kasusnya, bukan di bongkar, maksudnya menar. Pada awal terbongkar kasus ini, itu di makomnya Mbak Ilyas, ada termampang silsilahnya Mbak Ilyas. Nah, Mbak Ilyas yang mestinya adalah Bin Ali Dippowongso, di situ ditulis Bin Baabud. Nah, saya tanya kepada jurukuncinya, Pak Musa kalau nggak salah, Pak Geng Musa, jurukuncinya, ini siapa yang nulis, kenapa Mbak Ilyas menjadi Bin Baabud? Mestinya kan Bin Ali Dippowongso, kenapa Bin Baabud? Nah, dia jawab, katanya dari Sohibun Baroci, di Jakarta. Nah, ya, jadi kesimpulannya, Mas, ini Gus, yang masih belum paham tentang kasusnya Mbak Ilyas, kasusnya Mbak Ilyas, kesimpulannya, silsilahnya dibelokkan oleh dua klan, yang satu, klan Bin Yahya, bersumber dari buku aurat yang dikeluarkan oleh Kansu Selawat Pekalungan, asuhannya Pak Lepi Bin Yahya, di situ tertulis Mbak Malik Bin Ilyas Bin Yahya, yang kedua adalah di makkom, makkomnya Mbak Ilyas, pesarian Mbak Ilyas, Sokarta, di papan namanya itu terulis Mbak Ilyas Bin Baabud, beda kasus, jadi, gorebutan Sarawang Banyumasih, diperbukan oleh dua klan, satu Bapud, satu Bin Yahya, ya, dan itu tidak benar semuanya, yang benar Mbak Ilyas, Bin Haliti Bungso, Bin Pangeran Tipo Ningerat, Bin Pangeran Tipo Nugoro, Bin Sultan Hamung Kutuno, ketiga, kita sudah konfirmasi ke seluruh keluarga besar, seluruh keluarga besar Mbak Ilyas, di Sokarta, semua mengatakan itu, semua tidak benar, apa yang tertulis dari pertalungan, maupun yang di pelang makon, yang tidak semak, diketahui oleh keluarga, semua tidak benar, oleh karena itulah, ketika, kemudian kita ungkap, kita bikin vlog, kita bikin videonya, ini tidak benar, satu hari kemudian, langsung papan namanya itu diturunkan oleh biar keluarga, karena tidak benar, Mbak Ilyas, itu akan bin Pangeran Tipo Ningerat, Bungi, sudah jelas ini, yang, tadi mengatakan, katanya saya, dituduh bercerita, wak, tentang, fenomena Mbak Ilyas, bin Yahnya, gambiannya, nggak paham persoalan, Mas, nggak memahami kasusnya, tapi buru-buru menilai, dan dengan, klarifikasi ini, saya tidak boleh, nanti menulis, menjelaskan, di grup, kunjung perubahanmu, Bungi Mas ini, orang Bungi Mas, orang dekat, kalau ingin tahu, yang mau kesukara saja, ketemu keluarganya Mbak Ilyas, kan jelas, ke Gus Aung, ini kan rumahnya dekat, di gedung Maru, di koblet mahkumnya Mbak Malik, beliau terbuka, berkali-kali, ngobrol, podcast dengan saya, sampai hari ini, ya, khususnya yang tertulis di buku itu, Mbak Malik, bin Yahya, yang dari Bungi Mas, pihak keluarga besar, Mbak Ilyas, sudah meminta tabayun, meminta tabayun, ke pekalungan, yang datang, yang resungan, ke keluarga gurunya, Pak Luti Bin Yahya, untuk menjelaskan, dari mana bisa membuat cerita, Mbak Ilyas menjadi bin Yahya, sampai hari ini, sudah sekalian lebih, belum ada tabayun, belum ada pelajar dari pekalungan, artinya mengaku benar, kalau tidak mau klarifikasi, kan merasa benar, itu, nah, sementara, kalau yang polisian bin Babu, sudah diturunkan, hanya dalam tempo, 1 kali 24 jam, setelah itu ketahuan, oke, ya, jelas ya, jadi, kedua kasus berbeda itu, jadi, gak usah menggir lagi, gak usah menggir lagi, yang melakukan itu adalah, satu bin Yahya, itu bin Babu, bin Babu, sudah disoprek, sudah diganti, yang bin Yahya, ini masih belum ada, terbarifikasi dari pekalungan, setahun ditunggu, Pak Luti Bin Yahya, oleh keluarga besar, Mbak Ilyas, Sokaraja, Pusat Peguran, Toriko, Naksabandi Kholidiyah, terbesar, di Jawa Tengah, tadi, belum, sempat, belum juga ada, kabar, Tampai Yun, mau menjelaskan ke, Panyumas, kemarin ada, Hulma Malik, ditunggu-tunggu oleh, keluarga juga, tidak datang, dari pekalungan, Oke, terima kasih, mudah-mudahan, menjelaskan, persoalan, berlalu punya, maaf, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Halo, guys, berikut ini, ada sebuah video, dari, istri siri, Baik, tepatnya, mantan istri siri, dia mengalami, KDRT, di nikah siri, si istri ini, tidak boleh mempunyai anak, terus, cuman sebagai, kikik, kikik, kikik doang dong, di nikahnya, boleh punya anak, dan si Habib ini, kerap kali, melakukan, KDRT, seperti apa, misalnya, langsung aja, kita putar, videonya, saya menikah untuk menjaga kesucian diri, saya menikah secara agar, untuk menjalankan syariah, tapi di saat, kami tidak adikannya, kami mengalami kekerasan, yang berkubi-kubi, tidak begitu brutal, kami tidak dirimutkan secara hukum, kami mempertanyakan, hukum negara ini, tidakkah Allah melindungi, pernikahan yang secara agama, tidakkah Allah melindungi, pernikahan siri, yang negara tidak melindungi, seorang itu, yang mengalami kekerasan, dari suaminya, dimana dia mendapatkan, kekerasan, berkali-kali dari suaminya, kita semua harus hati-hati, kepada perilaku, dari, Habib Aje ini, karena, kita anggap, sudah merupakan, predator seksual, predator seksual, hanya melakukan, kerjatan seksual, kalau orang-orang seperti, predator seksual ini, diberikan terus, berkenyalah, dan mengganggu wanita-wanita, maka akan hancurlah, negara ini, mantap segera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Zedah Salim, dengan ini memberikan, surat terbuka kepada, yang terhormat, Bapak Kapolri, Bapak Kapol, dan Metro Jaya, dan juga Bapak Kapolres, Metro Bekasi, kasus rugaan KDRT, saya sudah berlangsung, kurang lebih satu tahun, sudah satu tahun, namun, di atas ini, masih belum ada, kejelasan, status hukum, peratapan tersangka, dan, suami saya, Oknum Habib ini, masih belum juga, ditangkap, saya telah mengalami, banyak sekali kekerasan, berdasarkan data, dari Kognas Anti Kekerasan, terhadap perempuan, saya telah mengalami, banyak kekerasan, di antaranya, kekerasan seksual, kekerasan sikit sentong, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran, saya mempertanyakan, di mana, perlindungan hukum negara, terhadap seorang wanita, yang diniklangisah, secara agama, mengapa tidak dimasukkan, ke dalam pasar KDRT, kenapa, jika memang, yang diperpasankan, oleh pihak kepolisian, adalah legal standing, atau, terdikah, yang tercatat di negara, mengapa selama satu tahun ini, saya dipaksa, melakukan visum, psikolog forensik, psikolog forensik, di rumah sakit korni, yang itu sungguh sangat, menuras energi, menyiksa mental saya, berkali-kali, saya harus membuka, luka lana, saya harus menyiapkan, bukti-bukti, saya harus menyiapkan, banyak dokumen, saksi-saksi, dan itu tidak mudah, psikis, dan nama saya, sudah babak menurut, tapi saya harus dipaksa, menjalani proses hukum, yang sangat menyakitkan, dan menyiksa mental saya, lalu ujung-ujungnya, kenapa, dihak kepolisian, hanya mempermasalahkan, legal stepping saya, dimana hukum negara, dalam melindungi status, dimana, hukum negara, dalam melindungi status, orang istri, yang dinikahi secara sah, yang mendapatkan, kemasan bertumbi-tumbi, dari suaminya, bukankah Allah, melindungi pernikahan, yang saja agama, bukankah Tuhan, melindungi pernikahan, sikri, mengalami negara, tidak melindungi, seorang istri, mengalami kekemasan, dari suaminya, dimana, dia mendapatkan, kekemasan, berkali-kali, dari suaminya, mengalami laporan, tidak bisa, dilanjutkan, berpotensi, besar, tidak bisa dilanjutkan, hanya karena, pernikahan saya, yang secara sah, dalam agama, atau siri, bukan pernikahan, yang terjebak, dalam negara, motif kejahatan, suaminya, yang menikahi, siri, banyak perempuan, motif kejahatan, yang menikahi, siri, banyak perempuan, sehingga, tidak aman, dari jeratan hukum, bagaimana, nasib kami, perempuan, yang menikahi, siri, yang mendapatkan, banyak kekerasan, sehingga, yang mengalami, sebagai perempuan, adalah menjaga, kesucian, menjaga syariat, Allah, menghindari zinah, kami menikah, sah, di hadapan, Allah, tapi, di mana, negara, melindungi, kami, yang mendapatkan, kekerasan, bertubi-tubi, Bapak Kapolri, yang terhormat, saya telah menalami, banyak kekerasan, secara berulang-ulang, menerima, dan datang, berdasarkan perempuan, saya telah menalami, penganiayaan, yang berat, secara psikis, mental, secara seksual, saya membohon, keadilan, karena, seumur saya, menggunakan, identitas agama, dengan mengaku-ngaku, seorang, hardit, yang merasa, dirinya mulia, dan suci, lalu, dia bisa menindas, hakat, matangat, perempuan, sesukanya, banyak perempuan, hampir, dua nusin perempuan, mengaku pada saya, dan semua, bukit, cecek, pengaguan perempuan, puluhan perempuan, tersebut, sudah saya serahkan, untuk penyidik, di mana, mereka juga, melalui pelecehan, oleh suami saya, Om Nung Habib Ajik, saya memohon, keadilan, kepada bapak kepolisian, memohon, memberikan keadilan, bagi tidak ada lagi, perempuan, peribumi, atau perempuan Indonesia, yang ditindas, oleh lati, yang sesukanya, yang merenangkan, akan mertabat perempuan, dengan kentang, tiga siri, yang mengipu kami, dengan menikah siri, kami mendapatkan, di syurga, kami mendapatkan, di da'wah, karena kami, menjalankan syurga, dan menjaga, kesujian kami, tapi kami, dibipu, kami dibuang, dicampakan, seenaknya, kami mengalami, keterasaan, berketerasaan seksual, sikir mental, dan krisis ekonomi, itu adalah, kami di ania, yang begitu berat, secara mental, dan secara fisik, kami mengalami, sakit yang berat, kami mengalami, penyakit yang berat, mahan, berikan keadilan, untuk kami, Bapak Kapolri, agar tidak adalah, humanita, yang ditindas, oleh, omum Habib ini, berikanlah, saya keadilan, berikanlah, saya keadilan, saya menikah, untuk, balik dari zinat, saya menikah, untuk menjaga, kesucian diri, saya menikah, sejarah agama, untuk menjalankan syariat, tapi, di saat kami, di anianya, kami mengalami, kekerasan, yang berkubi-kubi, dengan begitu brutalnya, kami tidak dirimutin, secara hukum, kami mempertanyakan, hukum negara ini, kepada Bapak Kapolri, yang kumas, hati kekerasan, terhadap perempuan, maaf, jangan biarkan, saya menghadapi, semua ini sendirian, mental saya, sudah Bapak murur, mental saya, sudah rendah murur, saya ngerawat, di rumah sakit jiwa, selamat setelah tahun, dan sampai detik ini, saya masih tersiksa, secara mental, saya masih, harus memkonsumsi, obat terus-menerus, dikasihannya, saya dipukul, ditonjok, mungkin dua hari, tiga hari, sakit saya sembuh, tapi penyakit, psikis, belum sempurna, sampai detik ini, saya tidak bisa, hidup dengan normal, saya cacat, secara mental, saya tidak bisa, bernafas, dengan tenang, saya tidak bisa, tidur dengan tenang, saya harus terus, mengkonsumsi obat, dan itu, biayanya, tidak murah, sangat mahal, dan itu, menyakitkan, dan sangat, menyiksa, mental saya, setiap hari, setiap hari, saya tidak bisa, hidup dengan normal, jika saya tidak, mengkonsumsi, obat-obatan, dari psikiater, akibat, banyak sekali, kekerasan, yang saya alami, dari suami saya, Om Nung Habib Ajik, Bapak Kepolisian, yang terhubat, berikan, keadilan untuk saya, saya memohon, semoga Allah, berhubungan lagi, Anda semua, yang memiliki jabatan, dan kekuasaan, semoga Allah, membukakan hati Anda semua, untuk memberikan keadilan, pada hari, tak yang lemah ini, Assalamualaikum, bagi saya, bagi kami, dari TUM, pengurus pusat gerakan pengawal supermasi hukum, sangat tidak mengapresiasi, kinerja dari pihak kepolisian, kami, saya, pribadi, Haji Muhammad Ismail, SMA, sebagai, Ketua Umum, DPP GTSA, Gerakan Pengawal Supermasi Hukum, dan sebelah saya, Saudara, Pustaris Tanjung Ismail, sebagai Wakil Ketua Umum, GTSA, dan sebelah saya, Wakil Sekretaris, DPP GTSA, Saudara, Ferry Insan, melalui kesempatan ini, untuk kritisi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang dialami oleh Saudara, tidak salim, kasus ini, yang dilaporkan, oleh seorang presenter, di sebuah, media televisi Indonesia, Saudara, tidak salim, sesuai dengan laporan polisi, nomor STTP LP, D, garis miring 2072, garis miring 7, garis miring, 2023, garis miring SPKT, dari Polis Metro Bekasi, Pondang Metro Jaya, tanggal, 24 Juli, 2023, atau, setahun yang lalu, sampai saat ini, perkaranya, tidak pernah, terselesaikan, Saudara, tidak salim, selama ini, dengan, melakukan laporan, ke, pihak, Polis, Metro Bekasi, malah merasa, lebih tersiksa lagi, lebih mengulang-ulang, kegurungan yang dilakukan oleh, mantan, suaminya, yang namikah siri, Pak Arief Aji, itu terlaluan terus, saya ingatkan, dari pihak Polis Bekasi, untuk segera, menindaklanjuti, kasus sempurna, maupun kasus-kasus yang pernah, dialami oleh Saudara, Yeda Salim, padahal, pihak, Komnas Perempuan, Republik Indonesia, melalui, sudah, yang ditujukan kepada, Polis Bekasi, tahun, 2024, tanggal 29 April, 2024, sudah menisyaratkan, dan, merekomendasikan, bahwa, Presiden, tercantuk, dan terkenal ini, sudah mengalami, kekerasan-kekerasan, dalam rumah tangganya, terutama, yang pertama adalah, pernah, mengalami, bukaan, mengalami, kekerasan seksual, yang kedua, Saudara, Yeda Salim, telah, mengalami, kekerasan, fisikis, dan yang ketiga, Saudari, Yeda Salim, mengalami juga, kekerasan, ekonomi, ini sangat, solim, sangat, diadab, seharusnya, seorang yang mengerti, agama, memberikan contoh, yang baik kepada masyarakat, bukan keagamaannya, ketokohan agama ini, dijadikan alat, atau dijadikan modus, untuk melakukan, pelecehan, demi pelecehan, karena hormatnya, yang sudah melapor kepada, WPT, GTSA, ya, sudah lebih dari, selusin, wanita, tapi, tihak keluarga, dan tihak, kepolisian, tenang-tenang, tutup telinga, tentu, jadi kalau HP palsu, ketahuan, kalau diperiksa, DNA nabi kemana, DNA-nya kemana, ya, kuat, dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa, DNA-nya bisa diperiksa, secara syariah, yang dulu bilang, maaf nih, maaf, siapa saja, yang mengaku, hapit, wajib, DNA, sebagai bukti, itu melakukan, DNA, untuk menghutipkan, nasib seseorang, tiba-tiba, di Indonesia, dapat, waham, akhirnya juga, bingungkan, jangan, jangan, setelah, aku cucu nabi, bisa berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Tinta Nusantara, di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani, yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya, Ba'alawi tak berkutip ulama mekah bongkar tes DNA kaum Ba'alawi hasilnya mengejutkan, semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin, tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara, kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda, terima kasih telah menonton video ini, saran dan kritikan Anda saya tunggu, selamat menyaksikan, Ba'alawi tak berkutip ulama mekah bongkar tes DNA kaum Ba'alawi hasilnya mengejutkan, Al-Habsi, Asegaf, Jamalulail, dan BSA itu masuk haplogrup GY32613, nasab Ba'alawi tertolak kajian pustaka dan tes DNA, demikian Dr. Sugeng Sugiharto menulis dalam halaman Facebooknya, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Ba'alawi yang telah berkontribusi untuk sains, bahkan, ia menawarkan diri untuk Ba'alawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya, untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam kromosom Y, dari situ nampaknya, sudah ada kalangan Ba'alawi yang tes DNA, dan hasil haplogrupnya adalah G, lalu apa artinya haplog G? Dalam kolom komentar Sunan Kaliprogo bertanya, maksudnya apakah masuk suriat Nabi tegak lurus atau zigzag? Lalu dijawab oleh Dr. Sugeng, ya gak mungkin lurus. Zigzag, disclaimer, belum ada buktinya. Lurus garis laki-laki sampai Nabi itu tidak mungkin. Tetapi keturunan Nabi jalur zigzag masih mungkin, namun belum ada buktinya. Itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng. Dalam halaman lain dari Facebooknya, ia menulis bahwa identitas genetik Nabi Ibrahim berhaplogrup J lengkapnya JFGC 8712, dan Imam Ali bin Abi Talib adalah JFGC 10500. Dari sini kita memahami garis lurus keturunan Nabi harus berhaplogrup J, lalu bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama. Menurut hasil keputusan Mukta Marnu yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004, hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhak nasab, tersambungnya nasab tetapi belum tentu bisa menentukan ilhak nasab. Dari hasil keputusan Mukta Marnu itu kita bisa menyatakan nasab Ba'alawi sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad Saul, berdasarkan hasil tes DNA mereka yang tidak berhaplogrup J yang merupakan haplogrup yang dimiliki Imam Ali bin Abi Talib dan harus dimiliki keturunannya. Jika demikian, nasab Ba'alawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi, yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian penulis, yang kedua diihat dari kesimpulan hasil tes DNA sebagaimana dijelaskan peneliti seperti di atas. Penulis Kiai Hijai Imaduddin Usman Al-Bantani, Editor, Didin Syahbuddin, pemerintah tegaskan wajib tes DNA bagi yang ngaku cucu Nabi Muhammad SAW. Perdebatan dan pro-kontra semakin meruncing terkait benar atau tidaknya nasab Ba'alawi tersambung dengan baginda Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. Pihak yang menolak dan tidak mengakui nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW diwakili oleh Kiai Hijai Imaduddin Usman Al-Bantani dan belakangan juga diperkuat oleh Bang Haji Roma Iramah. Ada pun di pihak pendukung nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW, diantaranya diwakili oleh Kiai Hijai Idrus Ramli dan Gus Rumail Abbas. Nah, terbaru yang bikin panas adalah video ceramah Kiai Hijai Imaduddin alias Kiai Imad yang diunggah melalui kanal YouTube Benteng Nusantara pada tanggal 4 Agustus tahun 2024. Ceramah itu dilaksanakan di Purbalingga, Jawa Tengah. Kiai Imad yang merupakan pengurus ponpes Nahdlatul Ulum, kampung Cempaka, desa kecamatan Kresek, Tangerang secara gamblang tanpa teding aling-aling menyatakan bahwa nasab Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Habib-Habib yang ada di Indonesia yang mengaku cucu Nabi ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti, Habib itu ada Habib Rizik, Habib Bahar Smit, Habib Taufik Asegaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Ba'alawi, jelas Kiai Imad. Saya sudah teliti seteliti-telitinya, berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Besar Muhammad SAW, tegasnya. Kiai Imad pun mengajak siapapun yang tidak terima dan menentang hasil penelitiannya ini untuk berdebat dan menunjukkan bukti-buktinya. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau NT tidak terima, mana NT punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA NT, tegas Kiai Imad. Nah, yang cukup mencengangkan adalah ketika Kiai Imad menyebut hasil tes DNA dari Habib-Habib Ba'alawi tersebut, bahwa ternyata tidak ada ketersambungan dengan Rasulullah SAW. Saya sudah tahu, hasil dari tes DNA Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah dites DNA, hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya, di Arab Saudi, di Jordania, di Maroko, semua haplogrupnya G1, papar Kiai Imad. Kiai kelahiran tanggal 15 Agustus tahun 1976-19 Syaban 1396 ini pun mengatakan bahwa keluarga Ba'alawi sudah tes DNA dan dipastikan hasilnya tidak tersambung dengan Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengaku keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, hari ini dari jalur laki-laki sampai Baginda Nabi, sampai Sayyidina Hussain cucu Rasulullah SAW maka haplogrupnya harus J1, kata dia. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Taufik Asgaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA, haplogrupnya G, dan bukan keturunan Nabi Besar Muhammad SAW, begitu ceritanya, tambah Kiai Imad. Namun pendapat Kiai Haji Imaduddin ini dibantah sejak awal oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Dalam sebuah videonya di YouTube, Kiai Idrus menyatakan banyak yang tidak memahami hukum aplikasi DNA dalam konteks ilmu fikih atau syariah islamiah. Nasab Ba'alwi tidak bisa diisbat dengan syuhroh wal istifadoh, hasil tes DNA lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada Kiafah. Penulis bermaksud menyajikan tulisan untuk menagapi Lora Muhammad Ismaik Al-Holili yang bersikukuh menetapkan nasab Ba'alwi dengan metode syuhroh istifadloh populer ketenaran dan viral dan menolak ibsbat nasab dengan tes DNA. Nah, khawatir tulisan terlalu panjang untuk dibaca, maka kami membaginya menjadi dua. Dan kali ini bagian pertama. Nasab Ba'alwi yang selama ini ditetapkan oleh mereka menggunakan metode syuhroh istifadloh adalah metode yang salah dan tidak relevan. Mengingat yang menjadi persoalan adalah nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Abah an-Nafat. Para habaib serta para muhibin seperti beliau Lora Ismaik Kolil, yang paling alimus, Muhammad Idrus Ramliril dan lain-lain, dan juga seluruh para pakar nasab seperti Sheikh Mahdi Ar-Rajai, para muftidan yang sekelas dengan mereka, telah salah memilih metode penetapan nasab Ba'alwi. Karena metode ini hanya bisa menggunakan pendengaran dan kita tidak mungkin mendengarkan kabar orang yang hidup 1100 tahun lalu. Berikut kami sertakan tujuh metode penetapan nasab, lima dari ahli nasab, dua tambahan dari ahli fikir, dalam kitab Rosail Fi'il Mil Ansab halaman 101-105. Artinya, cara yang pertama, viral nasab dan kepopuleran di negaranya, ketenaran yang menghasilkan pengetahuan, merupakan viral di antara sejumlah orang yang menjadi dasar informasi atau prasangka kuat, serta menjamin kesepakatan mereka untuk tidak berbohong, tanpa ada pertentangan. Viral ini bermakna viral pendengaran, sehingga itu termasuk bukti, dalil yang paling jelas, tentu saja ada alasalah yang tidak bisa dikaitkan dengan pengelihatan. Artinya, bentuk toleransi viral gambaran implementasi dalam viral yaitu, seorang saksi mendengar bahwa si fulan itu bernasab pada seseorang atau terhadap suatu suku, hal ini tersebar luas di kalangan masyarakat, dan orang-orang menerima hal itu, kejadian ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menjadi peluang untuk dibenarkan, pada akhirnya kesaksian itu cukup menjadi aviasi dan penisbatan orang. Artinya, perlu dicatat bahwa viral harus terjadi di kota atau sukunya sendiri, bukan di diaspora, tempat penyebaran orang antar negara, kota atau suku lain, disebut pula sebagai tempat hijrah, atau bahwa seseorang dalam keluarga menciptakan kepopuleran syuhroh, yang mana kepopuleran itu tidak ada dalam keluarga sebelumnya. Gambaran yang terakhir ini umum terjadi pada silsilah Nabi yang mulia, semoga Allah melindunginya. Intinya ketenaran ada batasan dan hatnya, dan cerita yang berkaitan di dalamnya bukanlah mursal. Satu, artinya, aturan, batasan dari metode ini, viral dan populer, adalah. Dua, populer dalam pendengaran panca indera pendengaran kepopuleran yang dapat melahirkan pengetahuan atau prasangka yang kuat. Tiga, tidak adanya bantahan secara umum dan secara khusus, atau juga tidak ada bantahan berupa dokumen, data catatan atau kitab, yang sah, yang bisa menjadi dalil pembatal kepopuleran. Empat, menyajikan garis keturunan serta popularitas. Lima, status kepopuleran itu ada pada sukunya, atau pada negara asalnya, bukan pada negara imigrasinya, hijrahnya. Dari pemaparan di atas dan dikaitkan dengan status nama Ubaidilah 383H, serta fakta ilmiah menunjukkan bahwa viral dan populer sama sekali tidak kita temukan selama 550 tahun bahkan lebih, sejak diakui nama Ubaidilah oleh Ba'alwi abad 4 sampai akhir abad 9, mengakibatkan tidak semerta-merta bisa menetapkan nasab Ba'alwi dengan metode viral dan populer syuhroh istifatlah. Dari ketujuh metode yang ada, hanya metode kedua yang terbuka untuk nasab Ba'alwi. Metode syuhroh istifatlah sudah tidak mungkin lagi diterima. Namun yang bisa diterima adalah informasi yang menunjukkan terjadinya syuhroh istifatlah di masa-masa tersebut abad 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 itu arti ya informasi tersebut dituangkan dalam catatan-catatan kitab dan bukan lagi disebut syuhroh istifatlah, tapi tergolong metode kedua yaitu, kitab sezaman atau yang mendekatinya dari ahli nasab itu pun kalau ada, sedangkan fakta berkata lain. Begini penjelasannya, kemunculan nama Abdullah di akhir abad 9 Hijriyah. Nama Ubaidillah belum muncul di pertengahan abad 9, tetapi ada nama baru yang disebutkan oleh kitab An-Nafa Al-Anbariyah karyam Nu'abu'awi dari keluarga Jadid. Nu'abu'awi dari keluarga Jadid. Sebagaimana ia tegaskan dengan kalimat, maka dari keturunan Al-Jadid ini adalah Bani Abu Alawi, yaitu Abu Alawi bin Abu Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isha. Perhatikan, Banu Abu Alawi adalah Abu Alawi bin Abu Jadid, generasi kedelapan dari Jadid bin Abdullah. Habib Ali Al-Sakran orang yang pertama menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Menurut Habib Ali Al-Sakran leluhur mereka, para Habib Ba'alawi, ditulis secara berkesinambungan sebagai Ubaid bin Ahmad bin Isha. Lalu ia beriktihat berasungsi bahwa Ubaid ini adalah sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isha bin Muhammad Al-Nakib, seperti yang disebut dalam kitab Al-Sulukaria Al-Jundi, wafat 730. Hijriyah, Habib Ali Al-Sakran menulis sebuah kitab yang diberi nama Al-Burqatul Musyikoh selanjutnya disebut Al-Burqah. Dalam kitab itu, untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isha dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi dalam kitab As-Suluk wafat 730 Hijriyah. Kitab-kitab selanjutnya yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isha bin Muhammad Al-Nakib, kemungkinan besar, menukil dari Habib Ali Al-Sakran tersebut. Di antara kitab-kitab itu seperti Al-Gelaw, Al-Lami, Karya Al-Sakowi, wafat 902 Hijriyah, kitab Kiladat Al-Dahar Fiwafayyata, Yan Al-Dahar Karya Abu Muhammad Al-Tayyib Bamah Ramah, wafat 947 Hijriyah, kitab Sabat 28 Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriyah, kitab Tufat Al-Tolib, karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarkondi, wafat 996 Hijriyah, kitab Al-Rawdel Al-Jalikarya Murtado Al-Zabidi, wafat 1205 Hijriyah, di kalangan keluarga Ba'alawi sendiri, nasab yang masyur hanyalah Ubaid bin Ahmad bin Isha, lalu ketika Habib Ali Al-Sakran melihat kitab Al-Suluk, yang menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isha bin Muhammad Al-Nakib, ia berkesimpulan bahwa nama itu adalah nama lain dari Ubaid bin Ahmad bin Isha. Dari penjelasan ini, sama sekali tidak ada informasi tentang Syuhroh Istifatlah. Semua penetapan dilakukan dengan metode kedua kitab ahli nasab. Abdullah bukan Ubaidillah dalam kitab Al-Suluk. Para pembela nasab para Habib Ba'alawi di Indonesia mengatakan bahwa Ubaidillah sudah dicatat pada abad 8. Yang demikian itu, katanya, terima kasih telah menonton!